Bahkan saya pernah nawarkan kok Kalau memang pemerintah tidak sanggup menaruh di kejamatan Ijinkan saya yang taruh meja saya di kejamatan Dia tidak mau diterima Kalau ibu tidak mau, saya juga tidak mau ngambilnya Ujung-ujung kalah lah ibu itu Disitulah inspirasi saya Kenapa saya mau ngurus data kudukan ini Karena satu saya pikirkan Jangan kita berpikir kita yang mampu Kalau kayak abang ini sih mampulah dia Tidak mungkin tidak mampu ke sanggau Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu Bagaimana dengan masyarakat kecil yang tidak punya uang untuk ke sanggau Pemerintah ini oke, pemerintah ini sudah bagus nih Di sanggau itu gratis semua Semua urusan aministrasi kudukan itu gratis Cuma biaya transportasi masyarakat ke sanggau yang menjadi permasalahan Kalau kita dikembayar ini 200 ribu mungkin masih cukup lah Tapi bagaimana dengan orang-orang perbatasan Yang seperti badat baru, badat lama, gun jemak, gun tembawang Suruh tembawang dengan pala pasang Suruh tembawang itu ngejek ke Entikong saja 150 ribu Ngejek dari? Dari suruh tembawang ke Entikong 150 ribu Baru sampai Entikong, PP sudah 300 ribu 300 ribu ya Baru sampai Entikong Entikong sampai sanggau lagi Sudah sore, tutup kan tercapil Nginap lagi Bayang, nginapnya lagi Makannya, hari kerjanya hilang 2 hari Kalau 1 juta orang sana tidak berani berangkat ke sanggau Makanya Saya selalu pada saat-saat rapat-rapat kerja dengan pemerintah Saya sering sampaikan Tolonglah diurusin kekerjaan Bahkan saya pernah nawarkan kok Kalau memang pemerintah tidak sanggup menaruh di kecamatan Ijinkan saya yang taruh meja saya di kecamatan Saya punya 2 staff kok Digaji di rumah pun sama Kenapa saya berpikir harus di kecamatan Saya tidak menolak masyarakat datang ke rumah Saya tidak menolak Saya malah senang masyarakat datang ke rumah Tapi apakah semua masyarakat itu mau datang ke rumah Itu yang menjadi masalah Karena ada juga masyarakat yang berpikir Oh saya dulu tidak memilih Ya Malu Tapi kalau di kantor kecamatan itu kan memang tempat Jadi kalau di taruh di kantor kecamatan semakin banyaklah Orang yang urusnya di kantor kecamatan itu Tapi kan sekarang ini bisa diurus di desa Ada yang bisa Banyak juga yang bisa di desa Ya ini karena memang Semenjak Kayaknya sih semenjak saya ini mulai terobos ini Mungkin sudah mulai banyak Yang di desa Tapi memang Senin dia ada di Balai Karangani Pagi-pagi Senin atau pagi-pagi Selasa dia berangkat ke Sanggau Urusnya Sanggau selasa Rabu Kamis Sepertinya di Ducapil Jadi Ducapil ini jangan lagi terima berkas Sanggau ini ada dua nih Sanggau ini ada punya MPP Mall Pelayanan Publik Ada kantor Ducapil lah kan tempat pelayanannya kan Kantor Ducapil ini jangan terima ibaratnya jangan terima berkas langsung lagi Jadi di kantor Ducapil itu meja operator semua Meja operator yang koneksi langsung ke kecamatan Jadi misalnya ada 15 kecamatan Yang minimal kita ada 15 operator atau 30 operator Yang terima berkas nih Kan kayak sekarang ini kan nanti tugas dari Ducapil ini hanya verifikasi data Sekarang kan semuanya semasa tanggih ini online nih Tinggal syarat misalnya syarat kita ngurus Kia anak nih Kia anak ini kan gampang nih Tinggal kita foto anaknya Scan kartu keluarga Scan kartu keluarga Scan akte anak Kirim disana verifikasi Udah pernah buat belum Belum oke cetak Tinggal cetak tinggal mereka kirim Terus kayak buat akte Akte itu kan syaratnya juga enak banyak Akte itu syaratnya kan hanya Surat keterangan kelahiran Dari bidan atau desa Fotokopi kakak Fotokopi ktp suami istri Terus surat nikah Gereja atau Ducapil lah Ducapil Habis itu pemulir Begitu semuanya sudah diisi Jadi Kecamatan ini kan input data nih Kita tetap input data Sarat-saratnya di scan Kirim Ke Ducapil Ducapil verifikasi data Apakah anak ini Sudah pernah dibuat Akte atau belum Karena mereka yang terkoneksi ke Server pusat Ternyata Belum Berarti kan tinggal mereka kasih Oke cetak Kirim PDF nya Sekarang kan semua sistem barcode Jadi Di mana saja bisa mereka cetak Di Kecamatan bisa Bisa mereka cetak Jadi berkasmu tidak lempuk Jadi Waktu Mungkin hanya Perlu Kalau hanya ngurus atau itu Perlu waktu 10-20 menit Dah jadi Sanggau ini baik Ini ide-ide ini Sering saya Limparkan Bahkan Ya mudah-mudahan Tapi sekarang ini pemerintah Sudah mulai Memu kaji itu Dan mudah-mudahan Di tahun depan Atau kapanpun Itu bisa Terlaksana Jadi itulah harapan kita Karena memang Ini suaranya Suara rakyat Inilah tugas kami Jadi wakil rakyat Satu Kita dipilih oleh rakyat Kedua Kita digaji oleh rakyat Ketiga Kita juga harus Bekerja untuk rakyat Karena apa yang telah Mereka percayakan kepada kita Sebagai penyambung lidahnya Bagaimana kita Menyampaikan keluhan Masyarakat ini Kepada Pemerintah Kepaten Karena mereka Eksekutif Yang eksekusi Kalau kami Dewan ini kan Sebagai mitra Mitra kerja Mitra kerjanya Mengawasi Pekerjaan pemerintah Menganggara Kalau kecuali Anggaran lah Bersama-sama lah Yang kota Dewan Dengan pemerintah Menganggarkan APBD ini Bersama-sama Membuat Maturan daerah Itu bersama-sama Dengan pemerintah Daerah Pil Empat Tapi ketika Saya di kantor Dewan Saya itu Sudah memperjuangkan Semuanya Jadi tidak ada lagi Yang namanya Dapil empat Dapil ini Dapil ini Tapi semua Sanggau Ini kan pemilihan Ini kan Kalau untuk dapil Ini kan hanya untuk Membagi Daerah pemilihan Tapi ketika Kita duduk Menjadi yang kota Dewan Kita ini Sudah mewakili Masyarakat di Kepaten Sanggau Yang ada kurang lebih 500 ribu Ada yang kebijakan-kebijakan tadi Misalnya Kalau ini kebijakan ini Jadi saya harap Mumpung dengan channel ini Kita bisa sampaikan Kepada pemerintah juga Supaya pemerintah Mudah-mudahan mendengar Apa yang kita sampaikan ini Ya harapan kita Ini Inilah suara rakyat Suara rakyat itu Menginginkan Aministrasi keberdudukan itu Dilaksanakan tingkat kecamatan Mungkin semuanya Boleh dijajak Mendapat mungkin Di atas Mungkin 100% Masyarakat menginginkan kebijakan ini Dilaksanakan di tingkat kecamatan Ini berarti kan semua Dapil Merasakan kebijakan ini Jadi semua dapil yang merasakannya Kebetulan Gun jemak Gun apa tadi Daerah Entitongsen jauh Daerah Jangkang juga dengan jalannya Yang Kurang bagus Ini contoh-contohnya kemarin Orang palapasang Datang ke rumah Orang dari Surutul Biasa datang ke rumah Dari Pol Biasa datang ke rumah Dari Surutumbawang Biasa datang ke rumah Hanya mengurus Datang kepedudukan Jadi saya sampaikan ke mereka Bahkan Kalau untuk Kia Kita juga ada Saya buat sistem online Juga dengan saya lah Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin ngurus Kia Anak Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal foto nih Kakaknya Saya bagus-bagus BDF kan Foto kakaknya Foto atanya Foto anak Bapak Ibu Kirim ke Kita Nanti kita yang cetaknya Saya yang print Foto anaknya Saya yang print Kakaknya Print kan atanya Tinggal Saya bawa ke Sanggau Untuk diurus di Sanggau Nanti Sudah jadi Baru Mereka ambil ke rumah Jadi Paling tidak Mengurangi Satu kali mereka ke rumah Kalau mereka datang Gantar syarat kan Datang nih Bawa nih Sekarang kan dari Surutumbawang tuh Mereka dah bisa Nanti kalau udah jadilah Baru Kita Suruh datang ambil Jadi sekali saja Dia datang Kalau ke Katur Capil Ini kan Rata-rata mereka ini Datang ke Katur Capil hari ini Dikasih resi untuk diambil Minggu depan Jadi kan dua datang lagi Jadi Dua kali mereka harus keluar Jadi ini kebijakan-kebijakan ini Ya Bukan berlaku untuk Capil empat saja Tapi untuk semua Masyarakat di Kabupaten Sanggau Karena Sanggau ini Luas Nah terus Masalah-masalah Kebijakan yang lain Saya juga sering Sampaikan ke pemerintah Bagaimana dengan Anggaran kita yang sedikit ini Efisiensi dari APBD ini Lebih Di Efisiensi Karena lagi Efisiennya Pokoknya Lebih tepat Sesaran lah Karena memang Kasian kadang-kadang Kita melihat Melihat kawan-kawan Atau saudara-saudara Kita yang di Perbatasan Kayak daerah-daerah yang Memang untuk bawa Pasien saja Mereka harus tandu 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 ke pusat desa Jadi saya sudah Berapa kali Sampaikan dirapat juga Tolong Daerah-daerah yang Terikselir itu Memang kita Gusur dulu lah Supaya ketika ada Warga yang sakit Mereka tidak harus Nandu lagi Ya 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 Minimal mereka sudah Bisa mobil Bergerak-gerak Sudah bisa masuk lah Jadi Itulah kebijakan-kebijakan Yang kita sampaikan Dan ini memang Kita juga mendorong Pemerintah daerah ini Untuk membuat Suatu badan usaha Milik daerah Karena Ya ya itu Itu yang sempat Saya lihat dir Viral BUM Badan usaha milik daerah Abang berani Bilang kalau kasih ke saya Nanti saya kembangkan Garis besar itu Daripada kasih ke sini Tapi untungnya sedikit Bagus Kita memikirkan yang baru Tapi itu Itu merupakan Satu keberanian Ya yang jarang-jarang Orang ingin Ungkapkan Walaupun Orang Banyak yang punya Pemikiran sama Tapi Mengungkapkannya ini Sulit Mengapa berani seperti itu Dan solusinya seperti apa Karena memang Karena memang Saya juga belum tahu Persis seperti apa Yang di dalam ini Tapi yang jelas Di kacamata saya Sanggau ini Punya badan usaha milik daerah Ini PDAM Tapi kan selama ini PDAM pun juga Tidak memberikan Kontribusi yang terbesar Terus ada juga Pernyataan modal kita Pada bank kalbar Terus sampai hari ini Mungkin sekitar Kurang lebih 71 miliar Yang kurang lebih Depiden yang diberikan Bank kalbar ke kita Itu kan 1% nih 1% Berarti kan 1 bulan Hanya kurang lebih Dapat 700an juta Satu tahun itu Kurang lebih 8,5 miliar Sampai 9 miliar Uang dari 71 miliar Yang kita Simpankan di Bank kalbar Tapi itu memang Aturan Memang aturan Memang Kabupaten ini Juga harus ikut Berpartisipasi Untuk membangun Bank daerah ini Karena ini Salah satu penopang Dari APBD Kabupaten Tapi alangkah Baiknya Bagaimana Sangkau ini Punya badan usaha Milik daerah Sendiri Yang bergerak Misalnya Di bidang Pertambangan Atau di Perkebunan Atau di PD Jaya Atau untuk Tokoh Sembako Banyak hal Atau di bidang Jasa konstruksi Ini banyak hal Yang bisa kita lakukan Banyak kelihatan Kelihatan Kelihatan-kelihatan APBD Yang bisa kita BUMD Yang bisa kita buat Contoh sajalah BUMM BUMM ini Punya Wika Punya Waskita Yang bergerak Di bidang Konstruksi Punya Antap Yang bergerak Di perkebunan Punya PTPN Yang bergerak Di perkebunan Kenapa kita Daerah tidak bisa Saya pun Coba daerah ini Ini ide Sekedar ide Kalau daerah ini Kita Sekarang kan Sawit itu Begitu Yuporia Dulu-dulu Coba kita BUMD ini Mendirikan Pabrik Sawit Khusus Untuk punya Pemerintah Pemerintah Kalau tidak Mampu kapasitas Yang 60 Mungkin 30 Bahkan 5 ton Per jam Nah Disitu kan Menyerap tenaga kerja Menyerap itu Kalau kita Pemerintah Mampu buat 2 atau 3 Harga bisa Bersaing Apalagi ada Pemerintah Segini Yang lain Bisa mengikuti Iya Karena memang Ini Karena memang Logikanya Kalau daerah ini Sebenarnya Sederhana Logikanya Kayak saya Ini aja lah Saya ini seorang Anggota Dewan Saya punya gaji Sekian misalnya Sekian juta Ternyata gaji saya Tidak cukup nih Untuk membiayai Kebutuhan hidup saya Untuk membiayai Segala Ya Operasional ini Dan itu Apa yang harus Saya lakukan Berarti kan Saya juga harus bisnis Contoh Sekarang saya juga Harus bisnis nih Saya juga punya Bisnis pembibitan sawit Bahkan jual babi pun ada Ada jual babi juga Ada Bahkan jual babi Walaupun kecil-kecilan Ada Ada orang yang Ngurusnya Investasi Itu kan namanya Investasi Kita menanam modal Orang yang jual Nanti keuntungannya Bagaimana bagi Lalu saya juga Ada beli sawit Kita taruh modal Nanti orang beli Hasilnya Bagi Karena ini yang harus Saya lakukan Kalau saya tidak melakukan itu Mungkin Untuk makan Pasti tidak cukup Karena Namanya uang politik Tetap habis Karena kita ini Apalagi kami yang Dewan Keempatan ini kan Tempat masyarakat mengadu Tempat masyarakat Berkeluh kesah Apapun masalahnya Ada orang nikah Ada orang meninggal Proposal ini dan itu Itu selalu datang ke kita Dan kita tidak pernah Menolak itu Bahkan ada kegiatan-kegiatan Kayak Persimian ini dan itu Masyarakat tetap datang ke kita Untuk meminta Sembangan Jadi itu memang Itulah Kita di politik ini Jadi memang Itulah seninya Bagaimana kita bisa Membantu orang kan Kenapa pemerintah ini Tidak melakukan itu Seharusnya pemerintah bisa bisnis Ada undang-undang yang Memperbolehkan Boleh Undang-undang boleh Makanya pemerintah ini kan Sebenarnya Jangankan Skala keempatin Desa saja Dianjurkan untuk membuat Bundes Badan usaha milik desa Supaya desa ini bisa menjadi Desa yang mandiri Tinggal bagaimana Kita pemerintah daerah ini Membuat instrumen Membuat aturan Membuat regulasi Mengkaji Mengkaji bisnis apa sih Tapi saya yakin sih Kalau untuk Sanggau ini kan luas nih Keempatan yang luar biasa luas Bahkan Untuk Indonesia Mungkin Kalau di Jawa Barat ini Sanggau ini Sudah ada 8 keempatan di sini Sanggau ini punya wilayah Kurang lebih 12.000 Kilometer persegi Di Jawa Barat itu Ada yang Tidak sampai 1.000 Kilometer persegi Sudah jadi keempatan Ada yang 1.500 Ada yang 1.200 Ada yang 2.000 Per Satu keempatan Wilayahnya Kita ini 12.000 Kilometer persegi Bayangkan Luas Luas wilayah Keempatan Sanggau ini Dan berapa banyak potensi Berapa banyak lahan Yang tidur Ini kan banyak Lahan-lahan kita Yang tidur nih Lahan-lahan yang Tidak kita Pergunakan Kita tidak Kita mempatkan Seharusnya bagaimana Pemerintah ini Membuat Misalnya Contoh aja lah Kalau di Kayak Ibaratnya kayak Perkebunan-perkebunan GKM BTL MKS Bisa Berkebun Ke tempat kita Kenapa daerah Tidak bisa Kenapa daerah Yang punya tanah Kan logikanya Seperti itu Kita yang sebagai petani Saya juga punya Kebun sawit Untung Banyak untungnya Bahkan Kita punya tanah Satu hetar Misalnya Kalau kita rawat dengan baik Dengan pupuk dengan baik Kita bisa menghasilkan Produksi Buah kurang lebih Ya tiga sampai Empat ton per bulan Kan luar biasa Luar biasa Sempat pemerintah Tidak usah banyak Ajalah Pemerintah punya Kebun sawit itu Punya kebun Ya Kalau perusahaan itu Kan ada Sampai Sepuluh ribu Sepuluh ribu Kalau kita punya Sepuluh ribu aja Tidak usah banyak Sepuluh ribu saja Sepuluh ribu Berarti kan Kalau kalikan Tidak usah kita Sampai empat ton Dua ton saja lah Kali dua ton Berarti kan Sekitar Dua puluh ribu ton Per bulan Uang Kalau kalikan Tiga ribu Itu Kalau dua puluh ribu ton Dua puluh ribu ton Per bulan Sepuluh Sepuluh ribu Dua puluh ribu ton Dua puluh ribu ton Kalau dua puluh ribu ton Kalikan harga Tiga ribu 60 miliar Per bulan Per bulan Ya dengan Personal berapalah Separuhnya Berarti kan Atau 80% Atau 30% Saja Keuntungan kita 30% Atau 10% Saja Profit Yang kita dapatkan 90% Misalnya Habis Untuk Gaji Karyawan Untuk ini Dan itu Profit Yang kita dapatkan Dari usaha ini Kurang lebih Misalnya 10% Berarti kan 60 miliar 60 miliar Itu kali 10% 60 miliar Kali 10% Kita udah Dapat 6 miliar Per bulan Lumayan Untuk Nambah Gaji Lumayan Bukannya Lumayan Lagi Luar biasa Kalau 10% Kita dapatkan Biasanya Mungkin Lebih 20% Ini kan Kita hitung Yang kecil Aja Sementara Kita punya Sawit Pribadi Kan Mungkin Kita dapat 10% 50% Pasti Kalau 60 miliar Berarti 30 miliar Kita dapat Sebulan Kalau Tidak usahlah Karena Ini Manajemen Ada Mungkin Kita profit Dapat 20% Terus Kita punya Fabrik Fabrik Sendiri Pengelolaannya Dari Fabrik Kita Dapat Satu Kita Dari Segi APBD Kita Dapat Kedua Tenaga Kerja Terserap Terserap Apalagi Kalau Kita Banyak Kalau Sudah Ada Fabrik Apalagi Dari Fabrik Kita Untung Dari Buah Kita Untung Petani Saja Untung Sekarang Lihat Orang Yang Yang Punya Kebun Sekitar 20 Hektar Itu Tidak Pasti Punya Mobil Perus Perus Perusahaan Gimana Ada Ada Cara Agar Kampung Hanya Kampung Ini Yang Bisa Dilepaskan Dari HGU Karena Kalau HGU Tidak Bisa Kita Mau Satu Lalu Suatu Saat Nanti Perusahaan Atau Korporasi Yang Mau Buat Apa Nama Buat Perkebunan Kampung Kena Kampung Itu Dulu Dari Perusahaan Gimana Ada Jalan Kira Kira Jalan Karena Kita Masih Buta Masyarakat Banyak Buta Ada Sedikit Yang Tahu Tapi Mungkin Susah Untuk Membagikan Informasi Ini Kembali Ke Masalah HGU Ini Sama Persis Dengan Masalah Hutan Lindung Kadang-kadang Kampung Rumah Masyarakat Tapi Hutan Lindung Kampung Rumah Masyarakat Tapi HGU Perusahaan Padahal Kampung Ini Diluan Daripada HGU Perusahaan Ini Kadang-kadang Inilah Kesalahan Kesalahan Yang Pemerintah Lakukan Di saat Memberikan HGU Ini HGU Ini Kan Mungkin Kita Juga Tidak Tahu Sisting Plot Seperti Apa Tik Koordinat Ini Ketar Trek Lingkar Ini HGU Saya Kasih Jan Padahal Di Dalamnya Ada Perkampungan Seharusnya Mereka Kasih Tanda Oh Ini Perkampungan Diluar HGU Perusahaan Tapi Solusi Tetap Ada Yang Namanya Peraturan Ini Kan Tetap Ada Ada Solusi Yang Dibuat Misalnya Kayak HGU Ini Bagaimana Ya Keatipan Dari Kepala Desa Kepala Wilayah Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Ini Perusahaan Kami Lahan Kami Kena HGU Tinggal Pintah Dari Pusaha Untuk Dari HGU Tapi Kita Tetap Usulkan Ke Pemerintah Dari Termasuk BPN Ini Masih Bisa Diurus Yang Penting Kepala Desa Aktif HGU Termasuk Hutan Lindung Juga Bisa Yang Namanya Perumahan Masyarakat Pemukiman Masyarakat Sekian Kilometer Dari Pemukiman Masyarakat Ini Kan Bukan Hutan Lindung Kebun Kebun Masyarakat Kebun Kebun Sayurnya Atau Apanya Tempat Mereka Cari Makan Area Mungkin Sekitar Satu Kilo Atau Dua Kilo Dari Pemukiman Itu Bisa Dibabaskan Dari Hutan Lindung Dengan Tadi Tadi Sampaikan Program Tora Tanah Ojek Reformasi Agraria Ini Merupakan Usulan Dari Bawah Usulan Dari Kawil Bersama BPD Bersama Toko Masyarakat Bersama Dengan Kepala Desanya Mereka Mengenakan Rapat Hasil Dari Rapat Ini Dibuatlah Selalu Berita Acara Untuk Pengusulan Bagaimana Jara ini Mau Dilepas Dari Kawasan Hutan Lindung Menjadikan Hutan Adal Jadi Masih Ada Instrumen Yang Diberikan Pemerintah Untuk Menyelesaikan Masalah HGU HGU Yang Di Pemukiman Dengan Hutan Lindung Yang Terkena Pemukiman Masyarakat Karena Memang Kadang-kadang Status Hutan Lindung Memang Duluan Juga Kampung Daripada Hutan Lindung Jadi Ada Instrumen Instrumen Yang Dilakukan Yang Penting Bagaimana Masyarakat Ini Proaktif Proaktif Masyarakat Depan Desanya Depan Desanya Dari Kecamatannya Proaktif Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Memang Sebenarnya Sudah Ada Jalan Tinggal Kita Kita Yang Melakukannya Agar Ini Terbebas Kadang-kadang Itu Menjadi Polemik Karena Tidak Ada Yang Urusnya Sama Juga Dengan Tadi Tidak Pendudukan Ini Kalau Mengharapkan Kepala Desa Kepala Desa Tidak Mau Mungkin Kepala Desanya Tidak Mempulah Untuk Biaya Transportasi Kesanggaunya Karena ADD Dan Desa Ini Terbatas Mereka Juga Tidak Bisa Menganggarkan Untuk SPD Perjalanan Dinas Mereka Kesana Semua Ati Mereka Ada Porsinya Jadi Ketika Mereka Berkat Kesanggaul Barulah Mereka Bawa Maka Prosesnya Jadi Lambat Kalau Saya Ini Kan Ya Termasuk Orang Gila Saya Bila Yang Relah Untuk Ngasih Uang Untuk Keluar Kocek Pribadi Untuk Bantu Masyarakat Karena Memang Niat Dan Tujuan Jadi Dewan Saya Wakil Rakyat Saya Harus Bekerja Untuk Rakyat Sekarang Ada Isu Tentang Tahun Depan 2022 BLT Dede Tetap Disalurkan Dengan Mengambil 40% Ada Dengan 40% Dari ADD Ya Rencatannya Seperti itu Jadi Karena Memang Saya Juga Belum Melihat Secara Pasti Tapi Yang Jelas Tujuan Dari Jokowi Ini Pemerintah Pusat Ini Memang Untuk Pemulihan Ekonomi Untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat Dampak Dari COVID Tadi Ini Mudah-mudahan Target Pak Jokowi Ini Kan Di Bulan Desember Ini Semua Vaksinasi Ini Sudah Di Angka 70% 70% Ke Atas Jadi Kadang-kadang Ini Juga Himbawan Kepada Kita Masyarakat Jangan Takut Dipaksin Jangan Pernah Takut Dipaksin Karena Kalau Kita Tidak Dipaksin Dan Angka Vaksinasi Kita Masih Kurang Di bawah Standar Yang Di bawah Yang Di Perintah Otomatis Pergerakan Ekonomi Kita Tetap Lambat Tetap Dipatasi Pergerakannya Tapi Ketika Kita Semuanya Sudah Dipaksin Kita Jalankan Tapi Tidak Seketat Dulu Lagi Karena Kita Semua Sudah Dipaksin Jadi Ketika Kita Sudah Dipaksin Pemerintah Tinggal Berkonsentrasi Untuk Pemulihan Ekonomi Karena Memang Ekonomi Kita Bukan Hanya Indonesia Bahkan Dunia Bahkan Indonesia Ini Salah Satu Yang Terbaik Dalam Vaksinasi Dan Dalam Menangguni Masalah Virus Corona Ini Jadi Masih Ya Masih Di Apresiasi Dari Dunia Dari WHO Indonesia Karena Presiden Jokowi Untuk Mengatasi Masalah Covid-19 Karena Memang Ini Wabahnya Dunia Bukan Indonesia Saya Kembali Ketika Ada Masyarakat Yang Mengadu Datang Ke rumah Dengan Jam Yang Tidak Tentu Apakah Itu Tidak Mengganggu Aktivitas Atau Kita Manusia Biasa Tiba-tiba Ada Orang Datang Sementara Kita Mau Istirahat Atau Kita Ada Keperluan Lain Bagaimana Perasaan Atau Tindakan Karena Saya Kalau Saya Tiba-tiba Kita Mau Ada Rencana Sesuatu Tapi Ada Yang Datang Datang Dengan Blablabla 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 Mau Ini Mau Itu Lalu Kita Yang Jamnya Sekian Lalu Molor Ada Juga Trik-trik Saya Untuk Mengatasi Itu Sebenarnya Saya Memang Buka Rumah Terbuka Pokoknya Tadi Saya Sampaikan Kurang Lebih 18 Jam Rumah Terbuka Dan Ketika Saya Ada Di rumah Dalam Keadaan Apapun Saya Tetap Terima Masyarakat Itu Satu Saya Terima Masyarakat Saya Terima Masyarakat Intinya Itu Ikhlas Ajalah Terima Mereka Dengan Senang Hati Anggap Seja Mereka Datang Kesini Dan Kita Juga Masyarakat Dan Sebenarnya Datang Ke Rumah Itu Ada Juga Yang Sharing Yang Tukar Pendapat Mengenanya Ini Dan Itu Karena Menyampaikan Asifraksinya Untuk Kita Sampaikan Kepada Pemerintah Daerah Terus Ketika Saya Pergi Kayak Tadi Masyarakat Sudah Paham Sudah Ngerti Kadang-kadang Saya Kalau Sebelum Berangkat Rumah Saya Tutup Dulu Kurang Lebih Satu Jam Satu Jam Paling Lambat Setengah 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 Saya Hanya Ngomong Saya Mau Berangkat Apa Yang Terus Tentu 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 Kalau Saya Ijinkan Masuk Karena Tamu Saya Yang Satu Belum Pulang Satu Sudah Datang Jadi Untuk Tidur Siang Yang Mahal Sekarang Luar biasa Mahalnya Tidur Siang Jadi Memang Suatu Yang Sangat Langkah Bagi Saya Untuk Tidur Siang Makanya Kadang-kadang Masyarakat Tanya Kok Rumah Tidak Pernah Sepi Saya Sampaikan Rumah Saya Warung Kopi Warung Kopi Gratis Warung Kopi Warung Rumah Jadi Warung Kopi Tapi Ada Nggak Orang Yang Datang Yang Menceritakan Kesedihan Yang Kita Juga Menjadi Sedih Atas Kelukesah Masyarakat Banyak Itu banyak Salah satunya Satu Misalnya Biaya pendidikan Anak Biaya pendidikan Anak Biasa Keluarga Sakit Biasa Mereka Datang Ke rumah Apa yang bisa kita Bantu Kalau Misalnya Kalau kayak Pendidikan Apa itu Kita Kalau untuk Bantu Untuk Bantu Sepenuhnya Kita Nggak Mampu Karena Memang Banyak Kita Bantu Jadi Alakadarnya Kita Bantu Saya Kalau Orang Sakit Datang Ke rumah Saya Udah Sampaikan Dari Awal Saya Kepanjain Dulu Kalau Sakit Yang Ibaratnya Sakitnya Dibawa Ke Sanggau Atau Dirujuk Ke Rumah Sakit Besar Saya Tiga Disubsidi 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 Pemerintah BPJS Kalau Yang Ambil Plastika Disubsidi Pemerintah Sudah Banyak Subsidi Pemerintah Yang Pemerintah Lakukan Untuk BPJS Tapi Kita Masyarakat Ini Yang Lucu Kita Suruh BPJS Mereka Tidak Mampu Membayar Tapi Rokok Mampu Saya Makanya Sering Saya Katakan Kita Ini Saya Bilang Masyarakat Ini Kalau Sudah Sakit Ingat BPJS Satu Ingat BPJS Kedua Pasti Jual Tanah Iya Untuk Biaya Pengobatan Makanya Saya Sarankan Kalau Selagi Mampu Beli Rokok Berarti Mampu Bayar BPJS BPJS Hanya Untuk Yang Kelas Tiga Baru Rp35.000 Sedangkan Rokok Kita Satu Hari Saja Sudah Rp10.000 Rp15.000 Tiga Kari Tiga Hari Rokok Kita Sudah Rp35.000 Sudah Satu Orang Yang Kita Bayar BPJS Kalau Kita Tidak Mampu Menghilangkan Rokok Separuhnya Sajalah Bagi Dua Dengan BPJS Jangan Ketika Sudah Sakit Baru Buat BPJS Bisa Bapak BPJS Dibuat Satu Hari BPJS Ini Dari Pertama Kita Buat Hari Ini Kita Buat Ini Dia Boleh Dibayar Pertama 14 Hari 14 Hari 2 Pemerintah Sudah Mengkaji Barang Ini Kalau Barang Itu Dibuat Hari Ini Jadi Langsung Dipakai Semua Orang Munggu Sakit Baru BPJS Jadi Makanya Pemerintah Buat Tenggang Watu 14 Hari Baru Atip Supaya Apa Supaya Masyarakat Yang Sudah Mulai Sadar Mulai Buat BPJS BPJS Itu Gampang Pasaratnya Hanya Fotokopi Kaka Fotokopi Buku Rekening Rekening Yang Yang Kaya Bang Mandiri BNI Itu Bisa Kalau Bang Kalbar Nggak Bisa Terus Nomor HP Itu Aja Lalu Terakhir Sebelum Kita Tutup Ada Masyarakat Yang Punya Pendapat Abang Ini Ada Dewan Menolong Orang Banyak Kalau Dihitung Suara Dengan Yang Ditolong Ini Sangat Sedikit Suara Daripada Yang Ditolong Kan Karena Untuk Naik Kalau 2024 Jangan Calik Jangan Jadi Calon Angkota Iwan Boleh Naik Sikit Wakil Bupat Tika Bupat Tika Kalau Bagi Saya Kami Di Partai PDI Perjuangan Karena Kebetulan Saya Dari Praksi PDI Perjuangan Kalau Bagi Kami Bagi Saya Sendirilah Pribadilah Apapun Yang Ditugaskan Partai Saya Siap Tapi Kalau Dari Masyarakatnya Memang Banyak Masyarakat Yang Meminta Kita Untuk Maju Ke Level Yang Jatah Tinggi Banyak Masyarakat Sudah Berapa Kali Saya Ketemu Masyarakat Bahkan Masyarakat Yang Ngotot Kamu Harus Maju Jadi Bupati Tawak Bupati Kamu Harus Maju Jadi Ini Kita Mengukur Diri Memang Memang Penansial Tetap Harus Adalah Baya Tidak Untuk Bayar Saksi Itu Bohong Kalau Orang Bupati Tidak Perlu Ini Tetap Personal Kampanye Pasti Ada Tapi Saya Yakin Sekarang Masyarakat Ini Sudah Cerdas Sudah Mulai Pintar Mereka Punya Mata Punya Telinga Untuk Mendengar Bagaimana Ya Kenerja Makanya Saya Kadang Saya Tidak Takut Untuk Tidak Terpilih Menjadi Bota Dewan Cuma Satu Pesan Saya Kepada Masyarakat Jangan Pernah Mau Dibayar Kadang-kadang Ini Ada Manipolitik Apa Politik Ini Menghalalkan Segala Cara Untuk Bisa Duduk Ada Pakai Manipolitik Serangah Pajar Jadi Ini Harus Kerewasan Masyarakat Karena Masyarakat Ini Selalu Menginginkan Pemimpin Yang Terbaik Sementara Memilih Pemimpin Itu Masyarakat Itu Sendiri Jadi Baik Buruk Pemimpin Itu Ada Di Tangan Masyarakat Bukan Tangan Seorang Yang Calon Diri Tapi Ini Tergantung Perkembangan Lagi Saya Secara Meribadi Saya Tidak Menutuskannya Ada Berapa Kandidat Nanti Kan Disumpay Kalau Memang Masyarakat Menginginkan Kita Apapun Tetap Bisa Terjadi Jadi Mengalir Sajalah